Kerusuhan mewarnai unjuk rasa warga terkait sengketa lahan di kota Manado, Sulawesi Utara. Polisi memubarkan aksi warga yang menduduki kantor Maporesta Manado dan tujuh orang yang diduga provokator diamankan petugas. Polisi bersenjata lengkap memubarkan paksa masa yang menduduki kantor Maporesta Manado. Petugas menembakkan meriam air untuk memecah masa. Karena warga nekat bertahan, bentrokan pun tak terhindarkan hingga ke kawasan pertokongan Marahina Plaza. Tujuh orang diamankan karena mencoba menyerang dan menembus berikade dengan senjata tajam. Yang lain ditangkap karena melempar petugas dengan batu.